Anda misikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Ahmad Merodi. Pemirsa usai mendengar pembacaan fonis terdakwa Eni Saragi menerima seluruh fonis yang diberikan oleh Majelis Hakim. Sementara Jaksa Penuntut Umum meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Hakim Ketua Ayanto memfonis mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragi dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah atau yang setara dengan kurungan 2 bulan penjara. Selain itu pihaknya juga diminta untuk mengembalikan uang sejumlah 5,87 miliar rupiah dan 40 ribu dolar Singapura. Eni mengaku lega karena fonis yang diberikan Hakim lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa. Usai dibacakan fonis, JPU meminta waktu satu minggu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Jaksa Penuntut Umum yang disusun Undang-Undang Nomor 20 Tahun Saya sudah menunjukkan proses itu begitu lama menurut saya, 8 bulan. Peradu saya sudah cukup bagi saya untuk saya membela diri saya. Dan memang saya sudah berketelapan hati dari sejak saya berangkat dari rutan sampai sini. Keapapun yang diputuskan, saya harus ikhlas menerimanya. Saya harus meyakini bahwa ini adalah takdir yang harus saya melakukan. Pemisah Nantikan News Update, satu jam datang saya Ahmad Murodi. Sampai jumpa.